Hai Visitor, saya Raudia Tuzara kembali lagi di podcast Visip Unjani episode ketiga dalam segmen Visip Tongong. Dan di episode kali ini yang pastinya Raudia masih ngobrol-ngobrol dengan sosok dengan bintang tamu yang selalu luar biasa. Dan di episode tiga kali ini, sebelum Raudia present siapa bintang tamu kita pada episode kali ini, Raudia akan membacakan profalnya terlebih dahulu. Jadi bintang tamu kita pada hari ini adalah Bapak Jenderal TNI Dudung Abdurrahman S.E.M. Adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staff Angkatan Darat. Lahir di Bandung, Jawa Barat 19 November tahun 1965. Bapak Dudung merupakan lulusan Admil tahun 1988 dari Kecabangan Infantri. Pada 17 November tahun 2021 mendapat amanat untuk menjadi Kepala Staff TNI Angkatan Darat. Mas Adina sejak tahun 1988 hingga sekarang. Dan pangkat terakhir adalah Jenderal dari Angkatan Darat. Kalau begitu langsung saja kita sapa bintang tamu kita yang spesial pada episode tiga kali ini. Langsung saja saya sapa. Selamat datang Bapak Dudung di Podcast Fisipun Jani. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Bapak, keadaan gimana? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Bapak ini terlalu semangat ya. Selalu semangat ya, Pak. Bapak ini saya mau pertanyaan pertama saya sebenarnya gini, Pak. Bapak itu kesan pertamanya gimana sih Pak? Pas tahu diundang datang ke Podcast Fisipun Jani? Ya, kesan pertama menurut saya ini luar biasa. Karena yang pertama saya dulu melihat bahwa Ujani itu dari segi fisik kerja terlalu bagus. Oke. Sekarang sudah terjadi pembangunan yang sangat signifikan. Begitu juga dilihat dari prodi-prodi yang sekarang sudah dikembangkan juga. Oke. Termasuk saya dapat informasi tentang keunggulan-keunggulan Bu Jani. Salah satunya saya sampaikan adalah di kedokteran. Oke. Kemudian psikologi. Oke. Ya, tentunya nanti ke depan pasti akan ada umulan-umbulan berikutnya. Dan ini menjanjikan. Oke, baik kalau begitu. Nah Pak, ini Bapak berarti bisa terhitung sudah beberapa bulan menjalani jatatan baru Bapak sebagai kepala staff Angkatan Dalam. Nah bagaimana nih Pak, kabar Bapak dan juga segala kegiatan Bapak yang mungkin segudang aktivitas yang luar biasa sibuk nih Pak. Sebenarnya semenjak menjadi kasat begitu. Saya dapat perintah dari Presiden bahwa prioritas sebagai kepala staff Angkatan Darat yang pertama adalah membantu mesti hatakan masyarakat. Oke. Ya, pada saat pandemi COVID-19 ini peran TNI Angkatan Darat khususnya harus berperan aktif. Dan memang saya sampaikan kepada seluruh jajaran, TNI Angkatan Darat mereka harus hadir di tengah-tengah rakyat. Apapun bentuknya kesulitan rakyat, kalian harus menjadi solusi. Kemudian yang kedua adalah tentang peningkatan kesejahteraan prajurit ini yang ditekankan oleh Kepala Staff Angkatan Darat, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Darat. Dasar ini harus betul-betul dilakukan. Tidak ada pengembangan-pengembangan yang lain karena ini menjadi dasar dari kebutuhan mereka. Semangat, benar-benar mengabdikan, pelaksanaan tugasnya. Kalau saya katakan mereka harus moralnya tinggi karena memang kebutuhannya harus dicukupi. Oke, baik. Kalau itu ini juga bukan sesuatu yang tidak begitu mengejutkan untuk Bapak. Meningat juga Bapak dari segala prestasi Bapak juga, track record Bapak dalam TNI begitu Pak, begitu menjadi praset juga oke. Berarti ini Bapak sudah mampu sekali untuk menjadi Kepala Staff Angkatan Darat di Kandang Ude kali ini ya Pak ya. Oke, baik. Kalau begitu disanya juga kepo Pak seputar pendapat Bapak, pandangan Bapak mengenai kampus kita. Yaitu menjadi The Smart Military University. Ini adalah universitas milik TNI Angkatan Darat di bawah Yayasan Kartika Eka Pansi. Dan di mana Bapak ini adalah Ketua Pembina Kehiasan Kartika Eka Pansi. Nah, kalau begitu Pak saya mau tanya, apa kebijakan Bapak dalam meningkatkan Unjani menjadi universitas yang unggul dan juga universitas yang tanpa apa Pak? Ya, tadi saya sudah sampaikan kepada Ketua Yayasan termasuk kepada Rektor bahwa Unjani ya mahasiswanya ini sumbernya masuk ke Unjani harus menjanjikan. Oke. Menjanjikan itu artinya dia punya harapan setelah lulus dia mau kemana. Oke. Saya sampaikan kepada staff saya, staff personil bahwa nanti ke depan untuk rekrutmen misalnya dari Pak PK dan sebagainya, ini harus diprioritaskan dari Unjani. Oke. Nah, pendokteran yang kita ambil, kemudian dari psikologinya, dari unggungnya. Tentunya juga nanti akan ada proses-proses pembinaan ya sebelum ada proses rekrutmen. Oke. Makanya ini merupakan suatu promosi bagi Unjani, sehingga mahasiswa-mahasiswa yang sekolah di sini tidak hanya serta-merta menimba ilmu. Oke. Tetapi dia punya harapan bahwa ke depannya juga tidak terlalu sulit untuk mencari pekerjaan. Oke. Itu juga nanti di ayasan yang dikembangkan dari perusahaan-perusahaan, itu nanti bisa kita berkolaborasi sehingga mahasiswa-mahasiswa nantinya punya andalan lah kalau nanti dia akan bekerja di suatu tempat. Oke, baik kalau begitu. Nah, ini Bapak tahu gak sih Pak? Sebenarnya, jadi ada banyak sekali mahasiswa Unjani yang beristirah-istirah menjadi anggota TNI Akad Tandar dan ini tuh melalui jalur yang namanya SPPK. Nah, kalau begitu kebijakan seperti apa yang akan Bapak lakukan untuk merealisasikan hal ini? Misalnya, apakah nanti akan ada kuota khusus untuk menjani dalam penerimaan SPPK atau hal-hal lain? Ya, begini, kalau penerimaan SPPK itu kewenangan penuh dari Mabes TNI. Oke. Jadi, rekrutmen itu tidak ada kewenangan di Angkatan Tandar. Tetapi, kita nanti akan menyarankan bahwa kebutuhan PPK atau sumber dari mahasiswa yang akan dijadikan militer, itu usulannya dari Angkatan. Oke. Sehingga misalnya kedokteran, tahun ini saya memerlukan 20 orang pada saat sidang. Dan itulah nanti kita akan menyusulkan menjadi prioritas anggota dari Unjani. Pemikian, itu paling prosesnya seperti itu. Oke, kalau begitu. Nah, ini karena Unjani ini ya sebagai universitas milik TNI Angkatan Darat, Bagaimana nih Pak, kebijakan untuk, tanda kutip, mengaklapkan antara satuan DTNI Angkatan Darat dengan semua program studi dan juga fakultas yang ada di Unjani melalui kerjasama atau kolaborasi di bidang pendidikan, kajian, atau riset, dan lain-lain Pak? Ya, tadi saya sampaikan juga kepada Rektor bahwa pada saat riset, ya pada saat kita mungkin KKN, kemudian sebagainya, bisa di instansi-instansi terkait, di Angkatan Darat, bisa dimanfaatkan. Nah, tadi saya sampaikan juga, Pak Kodokteran otomatis pasti di Dustira lah ya. Oke. Untuk kita melakukan kerjasama, dan menurut saya Dustira ya miliknya Unjani juga gitu ya, karena Unjani juga milik kita. Sehingga tidak ada keseganan, keraguan, begitu juga di tempat-tempat lain, misalnya yang hukumnya mungkin bisa kerjasama. Sama dengan SDHM, dan sebagainya. Ini bisa kita lakukan, dan kita buka selebar-lebarnya. Oke. Untuk Unjani, nantinya bisa mengembangkan pengetahuannya bagi para mahasiswa, Pak. Oke. Kalau begitu, ini pasti juga mau tanya, kira-kira harapan Bapak untuk Unjani, apalagi sekarang Ujani ini terkenal dengan Smart Military University-nya, ke depan nanti akan seperti apa, Pak? Ya, harapan saya kepada adik-adik mahasiswa, bahwa adik-adik sebagai generasi muda, untuk meraih suatu kesuksesan, tidak serta-merta bermimpi, tetapi harus kerja keras. Kerja keras itu tentunya harus didasari dengan kekuatan yang memang betul-betul ilmu pengetahuan yang harus kita raih. Oke. Banyak-banyak berbuat baik, karena tidak serta-merta keberhasilan itu dengan ilmu pengetahuan, tapi itu akan tercipta karena kebaikan kita kepada orang lain. Oke, baik. Kalau begitu, Bapak, terima kasih banyak ya, Pak. Ini sudah banyak sekali informasi yang saya dapatkan mengenai kegiatan Bapak, dan juga seputar Unjani, yang mana Unjani ini menjadi Smart Military University, dan semoga harapannya ini Unjani akan semakin melebarkan sayapnya, semakin membuka banyak peluang juga untuk para calon-calon mahasiswa yang diberkuliah, dan Unjani ini menjadi pilihannya. Kalau begitu, Bapak, terima kasih banyak yang sudah menguatkan Bapak Unjani untuk ngobrol-ngobrol bersama Bapak Dudung di podcast Fisip Unjani di episode ketiga. Jangan lupa untuk selalu nantikan episode-episode selanjutnya di podcast Fisip Unjani, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya Fisip Unjani. Kalau begitu, Naudie Zara pamit. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye!